Gua akan membahas maraknya kasus obesitas di Indonesia dan kesalahan pola pikir masyarakat terhadap obesitas. Sebagai pengantar, gua akan tes pengetahuan 4 anak SMA mengenai obesitas. Mari kita lihat jawabannya. Jadi obesitas itu dimana manusia itu melebihi barat tingkat berat badan tingkat tertentu? Obesitas itu kelebihan berat badan yang gua tauin. Jadi menurut aku, sepengetahuan aku, kalau obesitas itu kan berarti kita kelebihan berat badan. Misalnya itu tuh udah mencapai maksimum dari yang kita manusia normal biasanya. Dimana kondisi seseorang itu kelebihan berat badan? Yang gua ketahui sendiri bahwa obesitas itu bisa terjadi salah satu hal paling utama. Itu gara-gara bisa kebanyakan makan yang manis-manis satu bulan. Biasanya tuh kalau karena berat badan itu terlalu berlebih pastinya gak baik ya buat kesehatan. Obesitas kan pasti jadinya kan badan kita lebih besar daripada yang kita biasa umumnya. Jadi kita bakal lebih susah gerak. Jadi korban obesitas ini banyak banget penyakitnya. Kayak misalnya itu jantung itu jadinya terdesak. Nah, membuat peredaran darah itu jadi tidak lancar. 65? 35%? Mungkin menurut gua dari penyakitan gua sekitar 30% terbatu obesitas. Menurut gua itu angka obesitas di Indonesia itu 75%. Kok bisa bilang 75%? Karena orang Indonesia dari pagi kalau diajak dari kecil nih makan mie pake nasi. Karbo-karbo. Oke, jadi yang pertama kita harus tau dulu nih. Apa itu obesitas? Nah, obesitas adalah keadaan di mana seseorang telah mencapai kelebihan berat badan di tingkat tertentu. Nah, apa bedanya orang overweight atau orang kelebihan berat badan dengan orang yang obesitas? Nah, tetap perbedaannya ini ada di BMI atau Body Mass Index, Indeks Masa Tubuh. Nah, menurut BMI, seorang yang obesitas adalah seorang yang telah mencapai BMI lebih dari 30. Nah, menurut BMI ini, kelas obesitas atau obesity class itu dibagi menjadi tiga. Yaitu, obesity class pertama yaitu yang lebih dari 30, obesity class kedua yang lebih dari 35, dan obesity class ketiga yang lebih dari 40. Nah, misalnya nih, kalau kalian mau mengukur apakah gua nih obesitas atau enggak, kalian bisa ke website bmi.calculator. Nah, misalnya nih, gua kan umurnya 15 tahun, abis itu berat badan gua 60 kg dan tinggi gua 170 cm. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi, hasilnya BMI gua tuh ideal. Nah, itu adalah cara mengukurnya ya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa BMI ini enggak 100% akurat ya, karena BMI itu mengukur kelebihan masa atau berat badan, tapi tidak mengukur kelebihan lemak. Nah, contohnya, kalau ada seorang lansia yang tidak aktif selama bertahun-tahun, tapi berat badannya ideal, bisa jadi dia tuh memiliki kadar lemak yang tinggi, teman-teman. Dan, termasuk berat badan yang tidak ideal, walaupun di BMI tulisannya ideal. Nah, contoh yang selanjutnya adalah seorang bodybuilder yang berat badannya tuh di atas ideal, bisa dikategorikan sebagai overweight, padahal aslinya dia tuh berat badannya lebih besar dari manusia yang rata-rata atau manusia yang normal, karena masa otaknya lebih padat, teman-teman. Obesitas ini berbahaya dan berdampak kepada hampir seluruh bagian tubuh kita. Mulai dari stroke, sleep apnea, serangan jantung, penyakit pencernaan seperti gagal ginjal, geret atoma, dan penyakit hati. Nah, selain itu, invertilitas, ruang kulit, dan bahkan kanker, teman-teman. Jadi, ngeri banget ya. Nah, apa penyebab dari segala dampak ini ya? Nah, obesitas itu penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah faktor genetik atau biologis, dan yang kedua adalah faktor non-biologis. Nah, faktor biologis yang pertama adalah laju metabolisme. Metabolisme adalah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi dasar tubuh. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik nih. Jadi, di penelitian tersebut ada sekelompok orang yang diberikan makanan yang sama dan surplus kalori yang sama yaitu sebesar seribu. Nah, hasilnya ini lumayan variatif ya. Jadi, ada orang yang dari penelitian tersebut bertambah berat badan yang signifikan, dan ada orang yang sehabis penelitian tersebut hampir nggak ada bedanya ya, cuma bertambah beberapa kilogram doang ya. Nah, contoh yang lain adalah resting metabolism, atau metabolisme saat kita sedang beristirahat ya, sedang tidur. Nah, jadi, walaupun kita melakukan aktivitas yang sama, yaitu tidur, orang itu membakar jumlah kalori yang berbeda. Jadi, ada orang yang membakar kalori sebetar 150 kalori saat tidur, dan ada orang yang hampir nggak membakar kalori saat tidur ya, teman-teman. Nah, jadi, apa penyebab dari semua ini? Nah, semua ini itu penyebabnya dari laju metabolisme, teman-teman. Jadi, ada orang yang laju metabolisme-nya cepat, dan ada orang yang laju metabolisme-nya lambat. Nah, ini mungkin menjawab kenapa ada orang yang kurus, yang makan porsi gede ya, Portugal, porsi tukang gali. Tapi, dia ini nggak gendut-gendut ya, walaupun dia ini nggak melakukan aktivitas fisik ya, atau olahraga. Nah, itu bisa jadi orang tersebut itu metabolismenya cepat banget ya. Saking cepatnya, energi yang masuk itu langsung dipakai semua ya. Jadi, nggak sempat ada yang numpuk gitu, bertambah berat badan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kadar hormon. Setiap orang memiliki rasa lapar yang berbeda-beda, dan rasa lapar ini dikontrol oleh hormon ghrelin. Selanjutnya, ada suatu sistem juga, namanya adalah neuroendocrine. Jadi, neuroendocrine adalah suatu sistem yang fungsinya adalah mengantarkan pesan dari otak, yaitu sinyal, dan mengkonversikan dengan memproduksi hormon dan melepas hormon kepada organ tubuh kita. Sehingga, organ tubuh kita itu mendapat perintah dari otak tersebut ya. Dan ini mempengaruhi jumlah kadar hormon. Nah, yang ketiga adalah disabilitas fisik. Nah, tentunya orang yang memiliki disabilitas fisik melakukan level aktivitas yang berbeda dengan orang yang tidak melakukan disabilitas fisik. Sehingga, jika kita memiliki disabilitas fisik, peluang kita overweight itu menjadi lebih besar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor non-biologis. Nah, jadi yang pertama adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini meliputi pola makan kita, aktivitas yang kita lakuin, dan juga pola tidur, dan lain-lain. Nah, anak yang dari kecil diberikan makanan berkalori tinggi secara terus-menerus berpotensi mengalami obesitas di masa muda atau masa tuanya ya. Nah, jadi kalau kita sering bergadang, nggak olahraga, nah itu tahu sendirilah berat badan kita bakal gimana. Nah, selanjutnya yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, ini saya merasakan sendiri bahwa makanan yang harganya murah di kantin itu pasti, hampir pasti makanan yang tidak sehat ya, teman-teman. Dan harganya ini akan berbanding terbalik dengan makanan yang sehat. Dan fenomena ini tuh udah terjadi di mana-mana kayaknya ya, di seluruh dunia. Mau di Indo kayak, mau di luar, kayaknya sama aja fenomenanya, teman-teman. Terus yang ketiga adalah faktor psikologi. Ini adalah sebuah fakta bahwa orang yang stres akan mengonsumsi makanan yang berkalori tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh hormon kortisol yang naik ketika kita sedang stres, teman-teman. Obesitas dianggap sebagai sebuah penyakit yang telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga disebut sebagai epidemi. Negara-negara seperti Tonga, Samoa, Kuwait, Qatar, Amerika, memiliki angka obesitas tertinggi, dan mereka sedang berperang melawan obesitas ya. Nah, menurut WHO, di tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat 146 negara obesitas dengan tingkat tertinggi, dengan angka sebesar 11,5%. Nah, sebenarnya persentase ini cukup rendah ya, karena kalau dibandingkan dengan populasi Indonesia ya, kalau kita hitung-hitung, 11,5 per 100 dikali 280 juta orang. Hasilnya adalah kira-kira estimasinya 32 juta orang Indonesia sedang mengindap obesitas, dan itu adalah angka yang cukup lumayan. Nah, kalau dibandingkan dengan negara tetangganya, atau di sekitar lingkup ASEAN, Indonesia itu menduduki peringkat keempat dengan angka 6,9%, dan top satunya adalah Malaysia, teman-teman, negara tetangga kita. Selanjutnya, kalau kita lihat survei dalam negeri, yaitu survei kesehatan yang dilakukan di tahun 2023, yang mensurvey orang-orang dewasa yang umur di atas 18 tahun, hasilnya, orang Indonesia memiliki angka 23,4%. Nah, rentang usia yang paling banyak menghidap obesitas adalah usia 40-44 tahun, dengan wanita sebesar 40%-an, dan pria sebesar 19,2%. Nah, dari data-data tersebut, kita bisa lihat bahwa angka obesitas di Indonesia ini sebenarnya cukup lumayan, teman-teman. Namun, karena dibandingkan populasinya yang sangat besar, dianggap bahwa obesitas di Indonesia ini sebenarnya kecil, ya. Nah, kalau kita bandingkan negara top 10 obesitas tertinggi, yaitu Kuwait, Kuwait ini memiliki angka obesitas sebesar 45%, dan jumlah penduduknya itu 4,9 juta. Jadi, kira-kira orang yang menghidap obesitas sekitar 2 jutaan. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia, angka penghidap obesitasnya itu sekitar 32 jutaan, ya, teman-teman. Jadi, itu lebih dari 10 kali lipat dari negara top 10 obesitas tertinggi. Jadi, angka obesitas di Indonesia sebenarnya cukup memprihatinkan. Jadi, gimana sih solusi dari permasalahan obesitas ini? Menurut saya, obesitas dapat diselesaikan dengan kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Dan salah satu hal utama yang perlu dilakukan adalah edukasi terkait obesitas di bidang wilayah pendidikan, ya. Di bangu-bangu SD, SMP, SMA, jadi kayak gitu, ya. Dan selain itu, mungkin membuat sebuah badan organisasi yang menangani obesitas akan membantu untuk menangani pasien-pasien obesitas. Oke, jadi, saya berharap bahwa isu obesitas ini akan menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga, terutama di pemerintahan yang baru ini, ya. Oh, no! Dan tentunya, isu obesitas ini bisa menjadi sebuah perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, teman-teman. Oke, sekian video, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ke channel gue dan komen kalau mau kritik pernyataan dan pendapat dari gue, ya. Oke, sekian video dari gue. Assalamualaikum, guys. Assalamualaikum, guys. Terima kasih.